Raja, laki-laki penyandang Tunawicara asal kota Bandung, Jawa Barat menghilang sejak tahun 2017 lalu. Hingga saat ini keluarga dan kerabat masih mencari keberadaannya. Keluarga meyakini Raja yang hilang pada usia 17 tahun saat itu keberadaannya masih ada. Saudara inilah kisah orang hilang khas buser selengkapnya. Menghilang saat masih remaja. Raja Gustian Permana, anak bungsu pasangan dari Agus Kusnia dan Lilis Komariah tidak ada kabar beritanya sejak Juni 2017 lalu. Raja hilang saat berusia 17 tahun dan hingga tahun 2024 ini tidak diketahui keberadaannya. Pagi sekitar pukul 5, dia bangun duluan membangunan ibunya, minta anterin ke rumah kakaknya. Nah dari situ jangan dulu masih tidur kakak juga, nanti aja agak siangan bilang ibu. Nah dari situ pengen sambil bawa-bawa kan gak bisa ngomong, bawa-bawa satu mih instan pengen dipasakin sama ibu. Bilang ibu nanti aja itu pagi. Nah dari situ diam, ibu mungkin ke air, entah gimana. Pas bangun lagi, bapak lagi udah gak ada. Padahal pintu semuanya masih terkunci waktu itu. Segala cara telah dilakukan oleh keluarga untuk menemukan Raja. Seperti mencari di sekitar kawasan kota Bandung dan menyebarkan info orang hilang melalui media sosial, tetapi hasilnya tetap nihil. Raja memiliki ciri-ciri, penyandang tunawicara, rambut lurus, kulit sawo matang, ada bekas luka di kaki sebelah kiri, dan saat ini berusia 24 tahun. Dari matanya, dari yang putihnya ada payi lalat, di dalamnya hitam, lantas di kaki sebelah ada luka itu bekas luka. Di depan sini nih. Di depas di sini. Di tulang kering sini ada luka, luka senak gitu. Namanya tajam. Selain penyandang tunawicara, Raja juga tidak bisa membaca dan menulis. Tujuh tahun berlalu, Raja pergi tanpa ada kabar berita apapun. Kepergiannya yang misteri membuat keluarga merasa cemas, memikirkan keberadaan dan kabar Raja. Ya harapan Bapak di sini semua, pengen berkumpul lagi. Seperti dulu kalau Tuhan memberikan kesempatan. Keduanya yang ibu, kasihan, sakit-sakit gitu ya, memikirin si adik yang bilang, ya pokoknya intinya pengen kumpul lagi aja. Tahun berganti tahun, namun keluarga tidak mengenal lelah mencari Raja. Gang demi gang di kawasan kota Bandung, Jawa Barat dijelajahi hanya untuk menempelkan poster info orang hilang dan meminta informasi kepada warga yang ditemui di jalan. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Selain menempelkan poster info orang hilang di berbagai tempat dan menanyakan ke sejumlah warga, keluarga juga melaporkan hilangnya Raja ke Polsek Bojong Loa Kidul dan berharap ada titik terang. Harapannya segera ditemukan ya Raja, setiap rumah ini, mamahnya, papahnya, sudah sangat kawan, sangat terindu, kemudian ini bukan kembali Raja. Dengan berbagai usaha dan laporan ke pihak kepolisian, keluarga berharap Raja dapat segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga. Saya ingin menemukan ciri-ciri orang tersebut, saya menghubungi pihak keluarga yang telah tergantung, yang telah dilakukan ke Posen Nabi. Mudah-mudahan dengan informasi ini, sehingga bisa membantu keluarga menemukan, daripada putranya yang hilang, karena adanya disabilitas, sudah bicara, dan mudah-mudahan kita bisa selalu membantu dan berkerjasama dengan kepolisian. Kepada warga yang menemukan Raja agar bisa mengantarkan Raja ke rumahnya di Kampung Ciparai Tengah, Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Atau bisa menghubungi di nomor telpon 0816-1627-970. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.